Intro Halo, selamat datang kembali di my channel Best Trading School Indonesia Sahabat Traders, saat ini kita akan membahas teknikal Dow Theory Yang dimana Dow Theory ini merupakan sebuah teknikal analisis yang sangat populer di jamannya hingga sampai sekarang Yang ditemukan oleh Charles Dow, 1851 dan wafat di 1902 Nah, kita akan membongkar teori Dow ini Mulai dari uptrend terlebih dahulu Nah, disini teman-teman bisa lihat ini kondisi uptrend Jadi ada rally, base, rally Rally, base, rally ini merupakan sebuah perjalanan harga dengan kondisi uptrend atau naik Uptrend atau naik Nah, ketika naik Maka disini juga ada muncul jeda harga Yang dikatakan jeda harga disini Berupa konsolidasi ataupun sideways Bisa teman-teman lihat secara visual Kita gambarkan dari tipe A Jadi macam-macam sekali tipe-tipenya teman-teman Nah, ini cuma saya gambarkan berdasarkan beberapa yang sering muncul saja di market Nah, ketika sudah harganya naik Biasanya kita akan kebingungan dengan cara untuk menentukan target kenaikannya Nah, itu dia Kita akan coba ya Sekali lagi kita ulang-ulang Meskipun do teori ini pernah saya bahas di video sebelumnya Tapi tidak apa-apa Ini contoh saja untuk pergerakannya teman-teman ya Sekali lagi, jika teman-teman kebingungan menentukan target dari sebuah kenaikan harga Setelah konfirmasi itu terpenuhi disini Catatannya adalah penembusan oleh candle bullish Penembusan oleh candle bullish Ini diingat-ingat Nah, saat sudah close Kemudian berganti candle Yang kebanyakan muncul dalam sebuah pertanyaan Bagaimana caranya menentukan kenaikan targetnya setelah terbentuk base Ya, itu Nah, teman-teman disini bisa menggunakan yang namanya mirroring Apa itu mirroring? Nah, dari teknik mirroring ini juga sebelumnya sudah saya praktekan berkali-kali Dan terbukti, sangat terbukti Ini sangat efektif untuk menentukan target Ya, jadi mirroring ini kita tarik dari pertama kali harga itu naik Contoh, ya Pertama kali harga itu naik Seperti ini Ya, kita berhentikan Posisi Rage Tangle yang ini Ya, kotak yang kita gambar ini Seperti ini Kemudian kita duplikasi Duplikasi atau copy Kita geser ke atas Nah, teman-teman disini akan menemukan target price Yang low Yang low ya Disini low ini Tetap berada di low Yang low tetap berada di low Kemudian kita duplikasi geser ke atas Nah, disinilah target itu teman-teman Target itu Kita menggunakan yang namanya Teknik mirror Cermin Kenapa? Sekali lagi Saya sering ucapkan Teknik mirror ini Mencerminkan pergerakan harga di masa yang lalu Jika kita menggunakan konsep dari do teori Ya Rally base rally Kita tinggal mirror Oke Nah, berikutnya Di tipe B ya teman-teman ya Nah, di tipe B Untuk tipe B Ini disini ya Ini sama juga teman-teman Yang membedakan apa? Yang membedakan ini pola Pola konsolidasinya Nah ya Yang disini ini langsung mepet candle Mepet banget candle-candlenya ya Seperti ini Kemudian terkonfirmasi brick Dan melanjutkan Naik ke atas Namun Jika yang di tipe B Ini lebih Jelas ya Swing high swing low nya itu lebih jelas seperti ini Dan menyerupai pattern Nah, ini juga sama teman-teman Butuh konfirmasi valid brick Atau satu body candle naik ke atas Dengan kondisi close Kemudian dilanjutkan dengan adanya Kenaikan berikutnya Nah, ini mirip pattern Ya Untuk base yang tipe B ini mirip pattern Patternnya apa teman-teman? Patternnya ini ascending triangle Ya Patternnya ini ascending triangle Nah, untuk bentuk visual dari lens catnya Ya Seperti ini teman-teman Rally Base Rally Rally Base Rally Rally Base Rally Nah Ini sangat mudah sekali untuk kita pelajari Terutama disini Untuk identifikasi dan juga konfirmasinya Ini sangat-sangat mudah untuk kita pelajari Seperti itu Dan kita praktekan Cara entrynya bagaimana? Nah, ini dia lagi teman-teman Ya Cara entrynya Teman-teman harus perhatikan Satu candle naik Satu candle naik Yang menembus rata-rata Dari keadaan sideways-nya Ya Misal seperti ini Teman-teman sudah melihat ya Nah, ini menembus Keadaan rata-ratanya Ya Nah, ini dia Sudah menembus Satu candle naik Dan kemudian teman-teman bisa buy Di arah ini Misal buy disini ya Oke Buy area Nah, kemudian stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di low Ya Low daripada area konsolidasi atau sideways-nya Nah, stop loss Nah, seperti ini teman-teman ya Ini area stop loss-nya Jadi teman-teman bisa menggunakan stop loss di bawah sini Buy disini Dan Taking profit-nya seperti yang saya contohkan tadi Bisa menggunakan Teknik mirror Ya Teknik mirror Dan tidak lupa juga teman-teman Teman-teman harus perhatikan sebelah kiri ya Ketika menggunakan Teknik mirror ini Teman-teman harus perhatikan sebelah kiri Sebelah kiri Ini contoh Ya Kita akan pergi ke Satu market Oke Rally base rally Ya Ini dia teman-teman ya Ini dia Keadaannya dia Rally base rally Ini kita Langsung Dipaskan ke body candle-nya saja Tidak apa-apa Nah, seperti ini Oke Teman-teman bisa lihat Ini kondisi rally ya Ini kondisi rally Kemudian ada base Nah Ya Ada base seperti ini Brick Terkonfirmasi break Dan mulai koreksi Teman-teman boleh ambil buy di sini Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di bawah Di bawah daripada Area konsolidasinya Atau di area low-nya ya Di sini Tadi sudah kita bicarakan Hal itu Kita buy Dan kemudian kita boleh Menggunakan Teknik mirror Ya Teknik mirror-nya bagaimana? Pergerakan harga dari bawah Ya Seperti ini Kemudian kita duplikasi Ini saya ubah dulu Warnanya merah Kemudian kita duplikasi Seperti ini Ada base Ya Ada base Nah, kita duplikasi Low Ya Low-nya bukan di atas sini Low yang kotak Yang saya Angkat ini ya Ini tidak di atas sini Tapi di bawahnya Nah, di area ini Dipaskan aja Di body candle-nya Jangan di shadow Ya Jadi targetnya Sudah terpenuhi Kalau kita buy di sini ya Buy area-nya di sini tadi Sedangkan harganya Sudah sampai atas Ini sudah ada 1011 poin Atau 100 pip Nah Sedangkan stop loss kita Masih jauh di bawah Contohnya seperti itu Teman-teman ya Ini banyak sekali Ada Di Berbagai market Jadi teman-teman bisa cari Dan coba trial Di backers Ya Nanti untuk Setelah Terbentuknya base Teman-teman boleh Buy Nah Uniknya teman-teman Di sini ketika harga Kembali lagi Ini contoh saja ya Ini Kembali lagi Seperti ini Kita boleh Menggunakan Opsi buy berikutnya Lagi Ya Opsi buy berikutnya Lagi Karena di sini Merupakan area Atau zona Demand Jadi Base yang terbentuk Rally Base rally Ini merupakan area Demand Dan ketika ada harga Yang datang kembali Ke area demand ini Akan di respon Dengan Buy Nah contohnya Seperti Yang sudah tadi Kita praktekkan Teman-teman ya Di market Forex Di sini Nah ini dia teman-teman Ya Ketika Harganya ini Kembali ke area Konsolidasi Yang sudah kita Gambar Sebelumnya Maka dia langsung Naik lagi Dia naik lagi Teman-teman Nah ini Uniknya daripada Kita menggunakan Konsep Dow Theory Untuk uptrend Di Rally Base rally Ya Jadi ini Sekali lagi Saya jelaskan Kondisinya Ini merupakan Rally Ya Ini merupakan Rally Rally Di sini Rally Di sini Base Kemudian Rally Sangat sederhana Sekali Simple Tapi Hasilnya Luar biasa Rally Base rally Seperti ini Teman-teman Ini luar biasa Sekali Jadi teman-teman Boleh Coba Untuk Di rumah Dipraktekkan Sekonsisten mungkin Mungkin selama Satu Sampai Dua bulan Lihat hasilnya Seperti apa Ya Jika teman-teman Perhatikan Ya Pada Kondisi Downtrend Di Dow Teori ini Juga Sama Sebenarnya Ya Rally Base rally Hanya saja Ini drop Base drop Nah Jika kita Perhatikan Di sini Teman-teman Untuk Posisi Tipe C Ya Drop Kemudian Muncul Area Base Nah Ini Merupakan Rising tree Ya Merupakan Rising tree Atau Pola Candle Penerusan Ya Yang Dimana Pastinya Ketika Harga Sudah Valid Break Ya Valid Break Kita Akan Nah Tandai Di sini Ini Valid Break Oleh Satu Candle Close Kemudian Muncul Candle Yang Lain Untuk Identifikasi Dan Juga Konfirmasi Target Daripada Penurunannya Teman-teman Juga Bisa Mengaplikasikan Seperti Halnya Di Di Uptrend Sebelumnya Menggunakan Konsep Mirror Menggunakan Konsep Mirror Jadi Di Sini Drop Kemudian Diduplikasi Drop Base Drop Nah Targetnya Dimana Di Sini Tak Lupa Juga Kita Tetap Memperhatikan Di Sebelah Kiri Sebelah Kiri Itu Ada Apa Ada Support Atau Ada Demand Ada Base Lagi Nah Itulah Target Kita Teman-teman Ya Sekali Lagi Jadi Saya Akan Tekankan Teman-teman Boleh Melakukan Sell Ketika Harganya Sudah Valid Break Nah Valid Break Dan Kemudian Kita Sell Areanya Disini Nah Jadi Sell Area Itu Disini Ketika Saat Setelah Drop Dan Stop Loss Tetap Pada High Ya Kondisi Base Ini Di Atas Stop Loss SL TP Di Sini Sesuai Dengan Konsep Mirror Yang Sudah Saya Ajarkan Teman-teman Untuk Yang Tipe D Ini Drop Base Drop Sama Barulah Ketika Muncul Konfirmasi Valid Area Base Sudah Terpenuhi Terjadi Engulfing Sama Ini Konsepnya Engulfing Penelanan Hanya Saja Disini Ini Mirip Descending Descending Pattern Nah Kalau sudah Berbicara Pattern Ya Teman-teman Pattern Ini Drop Base Drop Nah Pattern Descending Triangle Sangat Unik Sekali Untuk Visual Daripada Lane Ya Teman-teman Juga Jangan Terobsesi Dengan Pattern Tapi Lihat Ketika Konfirmasi Valid Break Yang Sudah Terjadi Kalau Ini Pattern Apa Ya Jelas Ini Pattern Rich Tangle Nah Ini Sejajar Di Atas Di Bawah Sejajar Jadi Bentuknya Seperti Ini Ada Yang Flag Kalau Yang Flag Gimana Yang Flag Itu Misal Seperti Ini Kemudian Naik Ke Atas Dan Turun Nah Ini Contoh Yang Flag Namanya Beris Flag Beris Flag Untuk Area Base Seperti Ini Intinya Tetap Teman-teman Posisi Drop Drop Paling Penting Posisi Drop Dan Break Yang Itu Yang Paling Penting Oke Untuk Glow Teori Drop Base Drop Baik Kemudian Berikutnya Ada Reversal Atau Pembalikan Nah Ini Adalah Rally Base Drop Rally Base Drop Untuk Visualnya Rally Kemudian Terjadi Base Ya Ada Konsolidasi Dan Dilanjutkan Dengan Posisi Drop Oke Rally Base Drop Saya Gambarkan Dulu Ini Rally Ya Ini Rally Rally Ini Base Base Dan Dilanjutkan Dengan Drop Nah Rally Base Drop Kemudian Lanjut Lagi Ada Drop Base Rally Ya Ada Drop Di sini Ada Base Walaupun Double Bottom Ya Walaupun Double Bottom Ini Termasuk Base Ataupun Triple Bottom Contoh Triple Bottom Seperti Ini Posisinya Drop Kemudian Ada Base Dan Rally Nah Konfirmasinya Tetap Kita Menggunakan Breakout Nah Di sini Juga Menggunakan Breakout Ketika Sudah Valid Break Maka Harga Akan Turun Nah Ini Pembalikan Konfirmasi Untuk Pembalikannya Seperti itu Teman Teman Nah Jika Teman Teman Melihat Ilustrasi Dari Pergerakan Harganya Di sini Ini Ada Posisi Yang Dimana Harga Naik Ada Base Kemudian Turun Membuat Base Lagi Lanjut Turun Lagi Membuat Base Lagi Dan Naik Dan Biasanya Di sini Ngerespon Base Dan Naik Lagi Ngerespon Base Lagi Dan Seterusnya Teman Jadi Seperti itu Untuk Pengenalan Daripada Dow Theory Reversal Pembalikan Oke Selanjutnya Kita Akan Memperkenalkan Kepada Teman Teman Ya Konsep Konsep Daripada Dow Theory Untuk Perubahan Trend Ya Berikut Dengan Penjelasan Detailnya Silahkan Disimak Ya Teman Teman Nah Ketika Kita Sudah Berhadapan Dengan Kondisi Chart Seperti Ini Ya Kita Harus Bisa Di sini Kategorinya Marking Di sini Ada Hike Ya Ada Higher Hike Ada Higher Hike Higher Hike Ya Atau Paling Gampangnya Kita Tulis Higher Hike Atau HH Di sini Caranya Marking Teman Teman Untuk Melihat Kondisi Daripada Perubahan Trendnya Ini Harus Bisa Marking Yang Dibawa Ini Apa Ini Yang Dibawa Lower Hike Lower Hike Atau Biasa Kita Tandai Dengan LH LH Ini LH Lower Hike LH Higher Hike Nah Ini Kita Biasakan Untuk Menandai Seperti Ini Nah Perlu Teman Teman Juga Tahu Pergerakan Trend Besar Ya Ini Pada Doe Teori Ini Disebut Dengan Apa Teman Teman Primary Ya Pergerakan Ini Disebut Dengan Primary Untuk Yang Koreksi Untuk Yang Koreksi Ini Apa Status Harga Yang Sedang Koreksi Atau Melakukan Jeda Penurunan Sementara Ini Disebut Dengan Saik Keneri Saikan Nari Ya Disebut Dengan Saik Keneri Ini Jadi Untuk Harga Yang Sedang Running Ini Ini Primary Dan Koreksinya Ya Koreksinya Untuk Turun Ya Ini Saik Keneri Primary Lagi Secondary Lagi Dan Terus Seperti Itu Teman Teman Bagaimana Kita Mengidentifikasi Sebuah Perubahan Trend Ya Sebuah Perubahan Trend Ini Tak Tak kalah Pentingnya Ya Maka Teman Teman Bisa Melihat Nantinya Sebuah Low Ya Jika Posisinya Naik Atau Uptrend Untuk Berganti Trend Ya Teman Teman Bisa Melihat Low Yang Lebih Rendah Daripada Low Sebelumnya Itu Disebut Dengan Lower Low Atau Biasa Kita Kenal Dengan Markingan LL LL Nah Ini Dia Teman Teman Oke Ada Low Yang Lebih Rendah Daripada Low Sebelumnya Maka Ini Sudah Terkonfirmasi Bahwa Harganya Mulai Berganti Trend Atau Change Trend Dan Teman Teman Bisa Menandai Selanjutnya Ya Selanjutnya Jika Terbentuk High Di area Flip Ya Di area Flip Support Become Resistant Maka Teman Teman Bisa Menandai Ini Sebagai Higher Low Dan Terus Akan Menandai Seperti Itu Ya Ini Higher Low Ada Higher Low Lagi Ini Lower Low Ya Di bawah Sini Lower Low Dan Terus Ditandai Kebawah Teman Hike Hike Yang Lebih Tinggi Daripada Hike Sebelumnya Ya Ini Ada Hike Yang Lebih Tinggi Daripada Hike Sebelumnya Pastinya Dia akan Melakukan Koreksi Dan Melanjutkan Naik Lagi Nah Disini Letak Perubahan Trend Atau Change Trend Itu Sendiri Teman Teman Dari Kacamata Dow Theory Jadi Teman Teman Disini Diwajibkan Untuk Selalu Belajar Marking Terutama Yang Notabene Masih Newbie Baru Belajar Trading Biasakan Untuk Marking Menandai Step By Step Daripada High Dan Low Sehingga High Dan Low Tersebut Sudah Benar Benar Mengkonfirmasi Perubahan Trend Nah Pertanyaannya Kebanyakan Dari Teman Teman Yang Sudah Praktek Menemukan High Yang Lebih Tinggi Daripada High Sebelumnya Pastinya Akan Ada Koreksi Nah Koreksi Itu Kapan Ya Teman Teman Disini Cukup Memperhatikan Setiap Area Yang Terbentuk Di Sebelah Kiri Di Sebelah Kiri Jika Sudah Ada Harga Yang Menembus High Dan Dia Mentok Di Sebuah Base Ataupun Zona Disitu Ini Pastinya Harga Akan Mengalami Koreksi Dan Kita Bisa Menggunakan Fibonacci Atau Bantuan Fibonacci Maksudnya Untuk Mengkonfirmasi Apakah Dia Sudah Berada Di Area Retracement Golden Area Disitulah Kita Bisa Entry Dan Masuk Menentukan Targetnya Nah Itu Dia Teman Teman Sering 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 Trial Dan Tentukan Hasilnya Di Akhir Bulan Kita Praktiknya Tidak Satu Hari Dua Hari Satu Minggu Dua Minggu Tapi Minimal Satu Bulan Untuk Mempraktikkan Sehingga Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Oke Itu Dia Teman Teknikal Yang Kita Bahas Hari Ini Pada Pertemuan Kali Ini Di Video Ini Dan Jangan Lupa Tentunya Teman Teman Bantuannya Untuk Subscribe Like Share Dan Comment Ya Untuk Mendapatkan Update Update Terbaru Video Kita Di Best Trading School Teman Teman Tinggal Bunyikan Lonceng Oke Thank You Waktunya Sudah Mendengarkan Dan Menyema Video Ini Teman Teman See you And Bye Bye Bye